Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channelnya kembang resah dan kali ini saya sedang berada di salah satu rumah warga yang di bagian samping rumah ya ini tepatnya berada di sebelah selatan rumah ini terdapat banyak sekali koleksi tanaman hiasnya ya dan untuk penataannya juga terlihat rapi dan penempatan terhadap tanaman hiasnya ini ditaruh pada bagian emperan rumah sehingga menjadikan keadaan daunnya disini terlihat bagus-bagus ya untuk pertumbuhannya juga terlihat subur-subur dan sampai saat ini ya sekitar jam 11 daerah ini sama sekali belum terkena cahaya matahari dan saking banyaknya koleksi tanaman hiasnya itu sampai sana ya disini juga terdapat tanaman hias ada peperomia kerut ya kerut yang hijau disini rimbun sekali bagus banget namun sebelum saya mulai mereview ya tanaman-tanaman hias yang berada disini dan melihat media tanam yang digunakan saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada semoga pada hari ini ini dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya amin dan untuk koleksi tanaman hiasnya disini lebih mendominasi kayak jenis ada sekulen ada peperomia juga ada begonia dan keladi ya dan disini saya pastinya sangat penasaran sekali karena untuk beberapa jenis tanaman hias yang berada disini ya kayak peperomia begonia selagi itu merupakan salah satu tanaman hias yang cukup sulit untuk ditanam ya karena biasanya untuk jenis-jenis tanaman hias kayak peperomia watermelon ini ya ini terkadang banyak sekali yang mengalami pembusukan pada bagian batang tanaman yang setidaknya untuk mengatasi hal ini ya pembusukan pada bagian batang tanaman setidaknya kondisi dari media tersebut itu jangan sampai basah ya hanya lembab saja karena apabila basah karena saya juga pernah merendam ya karena saya belum sempat menanam tanaman hias peperomia saya rendam dulu dalam waktu satu hari besoknya pada bagian batang dari tanaman tersebut itu sudah mengalami pembusukan setidaknya kita saat kita melakukan perendaman pada tanaman hias jenis peperomia itu jangan terlalu lama ya hanya hitungan 1 hingga 2 jam saja saat kita belum sempat melakukan penanaman dan disini untuk keadaan tanaman hias peperomianya juga terlihat rimbun sekali dan disini pastinya sang pemirik ini juga sangat tahu ya Bagaimana sih cara menjadikan tanaman hias peperomia ini bisa tumbuh dengan daun serimbun ini karena disini untuk jenis peperomianya memang benar sangat rimbun-rimbun sekali dan disini terlihat sekali bahwa sang pemirik ini sangat rajin untuk memangkas pada bagian bunga-bunga dari tanaman hias peperomia karena munculnya bunga dari tanaman hias peperomia ini merupakan penghambat munculnya daun-daun baru ya jadi alangkah baiknya ketika sudah menemukan bunga pada tanaman hias peperomia itu segera dilakukan pemangkasan dan kemudian disini juga baiknya ya untuk agar terlihat cantik pada tanaman hias peperomia daun-daun tua seperti ini ya ini alangkah baiknya dilakukan pemangkasan agar yang pastinya tampilannya akan jauh lebih menarik ya dan kemudian disini juga ada begonia red carpet disini keadaannya rimbun sekali bagus banget daunnya juga terlihat segar ya dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk dan jenis tanaman hias begonia nya disini ada media tanam tanah kemudian juga ada sekamnya dan disini untuk keadaannya juga cukup empuk ya sepertinya untuk perbandingannya disini untuk tanahnya itu dua banding satu dengan sekamnya namun memang keadaan dari media tersebut itu lembab ya hampir semuanya memang terlihat sekali tanaman-tanaman hias yang berada disini ini benar-benar terawat kemudian juga ada tanaman hias ada tusuk undi ini juga untuk daunnya ya ini bagus banget ketika dijadikan hiasan di indoor ini juga sangat cantik banget dengan daun yang mengkilap seperti ini kemudian juga ada beberapa sekulen untuk media tanam yang digunakan disini hanya menggunakan media tanam tanah untuk jenis sekulen nya kemudian juga ada peslili ya peslili yang bulu ayam kemudian juga ada beberapa begonia diantaranya disini juga ada listada dan ini mengalami pembusukan pada bagian batangnya ya dan ketika mengalami pembusukan batang seperti ini ini alangkah baiknya dilakukan pembongkaran ya ataupun ketika kita tidak sempat melakukan pembongkaran pangkas pada bagian batang-batang dari tanaman hias yang sudah membusuk seperti ini dan akibat pembusukan seperti ini biasanya terjadi karena jamur ya karena jamur ataupun saat kita baru saja memberikan pupuk tambahan seperti pupuk kandang ataupun bisa sekam juga karena disini juga terdapat ada pupuk kandang ini berada di tengahnya ini hampir batang-batangnya ini pada pada rusak apakah ini juga sama ya kalau melihat dari dua tanaman ini ada tiga ya ada dua ada dua pot ini dengan yang satu ini ini berbeda ini sepak sama sekali tidak dikasih pupuk yang keadaannya menjadi tetap tetap tubuh bagus seperti ini ya kemudian di bagian bawahnya disini juga ada tanaman hias ada begonia marmatuke ini cantik banget kemudian juga ada tanaman hias ada keladi keris ini juga keadaannya ya seperti kalau melihat dari batangnya dan daunya ini sepertinya baru saja mengalami masa-masa dorman karena ketika tanaman hias keladi itu baru saja mengalami masa dorman itu akan jauh bagus banget ya keadaannya terlihat segar kemudian juga ada sansifera twister ada paguda juga kemudian juga ada stromata kalatea begonia dan disini saya juga suka sekali ya ketika melihat tanaman hias begonia black velvet ketika penempatannya itu tepat ya berada di tempat yang tertuh maka daunnya ini akan lebih blue drew seperti ini hitamnya ini cantik banget kemudian juga ada begonia rek keriting dan ada rek wallet dan disini juga sepertinya ya untuk jenis tanaman hias begonia rek walletnya disini mengalami banyak sekali kutu-kutu putih seperti ini ya ini baiknya kita singkirkan dengan tanaman-tanaman hias lainnya ataupun kita bisa melakukan penyemprotan pada tanaman hias ini ya pada bagian si daunya namun ketika saya yang jelas ya ketika kita menggunakan pesticida dan kebetulan saya menggunakan produk bestindo yang pastinya saya tidak pernah menggunakan ataupun menyemprotkan kepada tanaman hias begonia karena dari tekstur daun dan batang itu berbeda sekali dengan aglonema dan ini lebih risk kan sekali saya biasanya menggunakan 1 sendok teh ya kemungkinan kalau 1 sendok teh dengan ukuran airnya itu 2 liter namun untuk jenis tanaman hias begonia ataupun peperomia ketika kebetulan ya kebetulan terserang hamas seperti ini kemungkinan bisa menggunakan setengah sendok teh dengan air yang 2 liter ya dan disini juga ada beberapa tanaman hias keladi ada baret kemudian juga ada gingerland kemudian juga ada keladi tisu ya ada juga yang sebutnya polka green karena sebenarnya untuk jenis tanaman hias keladi tisu sama polka green itu sebenarnya itu sama yang memasalahkan ataupun membedakan pada tanaman hias ini berbeda adalah ketika tanaman hias keladi tisu ini ya ini memiliki umbi yang ukurannya kecil itu pastinya daunnya itu akan seperti ini kurang lebihnya seperti ini ya hanya coretan berpercak putihnya itu sedikit namun ketika umbinya memang sudah besar itu akan bagus seperti ini dan media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias keladi disini hanya menggunakan media tanam tanah dan ini juga sepertinya untuk jenis tanaman hias keladinya ya sedang mengalami masa-masa dorman ya kemudian juga ada begonia entah ini untuk id-nya apa ya ini juga terlihat cantik banget dan subur kemudian juga ada katedral begonia katedral ada episia ada peperomia kerut yang hijau ini juga cantik banget terlihat segar dan kokoh pada bagian batangnya dan ini penempatannya berada di benar-benar tempat teduh itu kaya sama sekali tidak terkena cahaya matahari hanya biasan-biasan saja kemudian juga ada pilo deadrone keris eh krokodil ya ada pilo krokodil kemudian juga ada vitonia koleksinya banyak banget dan demikian review dari gembang desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan media tanam yang digunakan dan bagaimana juga cara perawatannya ya semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih